loh kakak Marvel jawab aku siapa yang tadi kamu bilang istri kamu lu apaan sih tira-tira kayak di hutan lu kayak orang hutan tau gak bisik tau gak apaan sih santai aja kali orang bercanda doang gue tadi bercanda doang melati kenapa sih lu sensi banget nah iya kak aku sama Marvel tuh tadi cuman lagi bercanda aja tapi mel atasnya gak boleh bercanda kayak gitu sama bawahannya apalagi di tempat umum kayak gini masa hal kayak gitu harus kakak yang ngajarin sih kakak ini apa-apaan sih kenapa sih kakak harus bersikap kayak begini karena ada adit eh idungnya adit ya kenapa sih dit ini sama ini kamu kenapa kok eh ini gak apa-apa kok gak kenapa-kenapa hahaha eh adit itu idung lu kenapa sih hahaha lu ada-ada aja lu hahaha kayak badut men itu beneran ah iya lagi kak mereka emang suka bercanda tuh aditnya tau ah berisik tau gak udah udah mati Marvel kalian kembali kantor udah aku balik duluan ya iya iya ayo tapi aku masih masih penasaran eh idung lu kenapa sih nyum duren haa lagi duren dicium ada-ada aja ada-ada aja sial banget tau gak sih bisa ketemu sama aduh ada badut dua biji iya aku juga gak ngerti lu kenapa mereka bisa ada disana juga tau kadang-kadang takdir emang kejam lagi seneng-seneng ketemu ambing begitu aneh kan ada-ada aja ya ya udah lah ya daripada ganggumut ngapain ngomongin mereka mendingan sekarang kita ke kantor ya gak sih biar aku aja yang bawa mobil udah sini aku aja yang bawa ah udah biarin aku aja ya udah ya akhirnya belakang ya iya tapi kan aku supir kalo disini aja ah maaf ya dit kamu harus ngeliat kejadian kita tadi udah lah kak aku gak apa-apa kok kakak gak usah khawatir sebenernya sih aku berharap kamu bisa jadian lagi sama Melati kamu masih cinta kan sama dia? jujur kak aku emang masih mencintai Melati tapi aku juga harus menghormati keputusannya Melati itu pikirannya terlalu pendek udah lah kak aku gak apa-apa kok mungkin Melati sukanya tipe cowoknya kayak Marvel dit Marvel itu gak cocok sama sekali buat Melati udah lah kak ngasih diomongin lagi aku pulang duluan ya kak yaudah jangan sungkan ya kalo mau main ke rumah ya kak duluan ya kak jangan sampe-sampai bisa ada kejadian kayak gitu jadi Kak Dika bisa niru sendiri kalo aku lebih pantas buat Melati daripada si Marvel itu apa bagusnya coba selamat sore 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 pasti kamu lagi nyari Marvel ya? ya iyalah nyariin Marvel masa iya nyariin kamu? Marvel sama Melati pergi kayak biasa lagi resep di supermarket kayaknya Melati demen banget sih ngajakin Marvel pergi keluar ya mungkin aja gak Melati merasa cocok sama Marvel dasar perempuan gatel seneng banget godain pacar orang yeee nyelonong aja gak pake pamit dasar gak sopan ih gak nyungka ya pacarnya Marvel kayak kuntilanak ngejomblo iya bener tuh kalo sampe Marvel jadi nikah sama Keisha berarti pasurnya punya menantu yang nyebeliin semua udah 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 jangan ceritain keluarga pasurnya kan gak enak kalo didengar orangnya lebih bagus kita berpikir bagaimana kita dapet ide baru tentang produk kita udah kerja kerja apaan sih? apaan sih? ada Keisha ya elah ada Keisha doang kenapa sih? suka maku ya? apaan sih ya? jujur aku ngelakuin ini semua karena aku gak mau kamu sama Keisha tuh berdantem gara-gara ngeliat aku sama kamu ya tapi kalo misalnya kita gak ada apa-apa kamu udah suka makan aku takut dong suka ya ayo jujur ayo cujur ayo cujur bakap aku lagi dong bawa pulang lo gak culip ya? bahasih ah kok bahasih pokoknya saya gak mau Melati itu berhubungan sama Marvel titik loh kalo gitu jangan ngomong sama saya dong ngomongnya sama Melati bu li li jeng anggi saya kesini karena ada sesuatu yang mau saya bicarakan ada apa ya jeng? bu li li bu li li kedatangan saya kesini sebenernya pengen minta tolong bu li li dan jeng anggi untuk membujuk Aurel supaya dia mau hamil bu jeng selva kita kan udah lama besanan jeng selva jarang sekali kesini kok sekarang begitu dateng langsung ngomong pengen Aurel hamil kenapa ya? bu li li kok malah nanya gitu sih? aku kan sibuk ngurusin cucu kesayangannya itu gimana aku bisa sering dateng kesini? kemarin juga Melati dateng kesini kok i i i i i ya Melati udah cerita kok sama saya jeng anggi selamat ya karena Marvel udah berhasil ngebuat karyawan gak demo lagi makasih ya jeng jeng selva tau dari mana? ya dari melati dong tentunya saya seneng punya anak kayak Marvel loh jeng walaupun anaknya keliatannya selengean tapi berguna loh jeng jeng saya ke kamar dulu ya silahkan ngobrol-ngobrol sama Anggi ya iya bu jeng anggi kenapa sih jeng anggi undang melati diem-diem ke rumah? jeng anggi kan tau saya gak suka melati itu bergaul sama Marvel jeng selva kalo ngomong jangan asal nyembur ya yang undang melati itu bukan saya tapi mas surya asal jeng anggi tau ya biarpun melati itu udah putus dari aditya itu bukan berarti Marvel bisa seenaknya aja ngadeketin putri saya kayaknya jeng selva ini belum sadar ya kalo Marvel itu udah punya kezia ngapain dia deket-deketin melati pokoknya saya gak mau melati itu berhubungan sama Marvel titik loh kalo gitu jangan ngomong sama saya dong ngomongnya sama melati atau jangan-jangan melati yang ngedeketin anak saya terus aduh susah banget sih cari ide buat produk baru mana udah hampir malem lagi kapan kita pulangnya nih? iya nih aku juga mendadak gebleng gini ya mbak melati gimana? mbak udah dapet idenya? belum gua juga belum nih apa aneh? yaudah deh kalo gitu sekarang kita pulang aja yuk kita mikirnya dirumah siapa tau aja kalo dirumah kita udah ada inspirasi kan? nah gitu dong gak dari tadi ngomongnya yaaah bilang aja pulang lo bilang aja pengen pulang dari tadi sok sosok mikir mikir yudah 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 yuk pulang yuk pa, ma kapan papa sama mama mau dateng ke rumah Marvel buat ngelamar? sudah berapa kali papa bilang dimana-mana gak ada perempuan yang ngelamar laki-laki kay, kamu ini jadi perempuan yang punya harga diri sedikit kenapa sih? ma, pa ini gak ada hubungannya lagi sama harga diri ya? kita hidup di jaman modern ngapain sih masih ngikutin tradisi kolot kayak gitu? kesia, hati-hati kalo bicara biar gimana pun kita harus menghargai tradisi leluhur tapi kesia pengen cepet-cepet jadi istrinya Marvel kesia, mamah minta kamu jaga sikap kamu kalo sikap kamu seperti ini, apalagi di depan keluarganya Marvel mereka pasti akan mengira kalo kamu ini perempuan gak bener Aurel kamu kenapa sih minum pil KB? kamu kan tau papa sama Mami udah pengen banget punya cucu lagian kamu sama Dika kan udah nikah gak apa-apa dong kalo kamu hamil dan punya anak ma? ma, aku itu sama Dika yang mau udah nikah tapi bukan berarti aku udah siap punya anak kan apalagi Dikanya sibuk kayak gitu yuk bisa aku gak diurusin sama dia ya ampun Aurel kalo kamu punya pikiran seperti itu yaudah nanti anak kamu biar mama yang ngurus tapi kamu harus cepet-cepet kasih mama cucu ya kalo mama mau cepet-cepet punya cucunya selalu merhati aja tuh baru-baru nikah atau engga mama aja emang sendiri susah banget sih pake kejar-kejar aku segala hah ya ampun kalo kenyampul ini emang bener-bener pengen bikin aku jadi gila gak si Aurel gak si Marvel gak jenganggi ya ampun tobat tobat eh mama ku yang cintaku yang aku paling aku sayang kok belum bobo sih udah malem? hmm? mama kenapa sih? kayaknya marah dia dari mukanya Marvel kenapa sih kalo mama kamu liat kamu pasti keliatannya benci terus mungkin bawaan bayinya kali ya oma ya ya gak sih? kan suka kayak gitu orang hamil tapi yang aku takutin kalo dia benci sama aku ntar anaknya mirip aku asik pekerja keras giat belajar rajin menabung suka menawang orang tapi aku takutnya direbutin aja sama cewek-cewek yang kayak aku mau melatih sama Keisha gitu nyah oma oma apa sih? pergi-pergi aja aku kan juga sayang sama oma ma oma kenapa sih? kok muka cemberut begitu? mama lagi kesel pak makin hari melatih makin deket sama Marvel apa bagusnya sih tuh anak? loh memangnya kenapa kalo melatih deket sama Marvel bukan itu bagus bagus? bagus apaan sih? melatih itu kan adik iparnya sama Marvel ya gak apa-apa kan kalo mereka saling deket karena kedeketan mereka akhirnya melatih putus pak sama Aditya mama mama ini pikirannya bisik banget ya mama kan udah tau kalo melatih putus sama Aditya itu karena melatih tidak cinta sama Aditya ya tapi karena Marvel juga pak melatih itu lebih sering jalan sama Marvel dibanding sama Aditya kok salahnya Marvel? ya itu salah Adityanya sendiri kenapa dia gak bisa ngambil hatinya melatih? ah malam semuanya, hai ntar Vell disini piring kamu mama yang ambilin ya aduh mamaku tercintaku yang paling baik sedunia yang paling aku cinta baik banget sih kamu harus makan yang banyak karena abis makan mama mau ngomong sama kamu ini feeling gue mama bakal marahin gue nih hmm daripada gue dimarin mama mendingan gue pergi yang melatih urusan kerja malam-malam gini ada apa ya? pergi aja deh Marvel ayo dimakan ya ampun ini mendadak banget ya gila eh aduh semuanya maaf banget nih bukan aku pengen pergi gara-gara gak ada alasan ini gara-gara uang ini masalah bisnis kalau gak kayak gini gak bakalan aku pergi meninggalkan makan malam bersama begini maaf banget ya semuanya aduh oh maaf maaf ya ini bener-bener mendadak maaf sorry loh kok tuh men dia gak makan biasanya kalau ada urusan dia makan dulu aneh nih dia gak mau makan udahlah anggi marvel gak usah dipikirin nanti kalau dia lapar dia makan sendiri yang penting sekarang kamu makan yang banyak biar sehat ya iya anggi kamu makan aja ya marvel pasti tau kalau aku mau marahin dia berarti mau kemana kamu malem-malem kayak gini mau ketemu sama marvel ya mau ke kantor ma ada file yang harus aku ambil padahal file itu harus selesai besok jangan boong kamu kalau gak percaya yaudah ikut aja yuk aku pergi dulu ya yaudah jangan lama-lama aku udah gede ma jadi mama gak usah terlalu ngawatirin aku assalamualaikum kasihan juga sih melati seandainya aja dia mau jadi istrinya adik dia melati gak perlu kerja keras kayak sekarang adik dia pasti bakalan bisa menungin semua kebutuhannya melati gak galak pokoknya ntar kalo misalnya kita punya anak aku gak mau anak kita galak kayak neneknya anak kita jangan-jangan kau menolak cintaku jangan-jangan kau ragukan hati pelan-pelan melati pasti bisa jadi milik aku lagi adik eh ma mama pikir kamu belum pulang baru aja nyampe ma yaudah kamu mandi dulu sana jangan lupa ya obatin luka-luka kamu iya ma ntar aja deh kayaknya kamu lagi seneng banget nih hari ini ada apa sayang? gak ada apa-apa kok ma oh jadi kamu gak mau cerita lagi nih sama mama pasti ini ada hubungannya sama melati iya kan? ya sekarang yang bisa bikin aku sedih yang bisa bikin aku tersenyum siapa? cuma melati kan ma terus apa dong yang terjadi hari ini sampai kamu bisa seseneng ini mama liat aja melati bakalan jadi milik aku ha? kamu gak ngigo? ya enggak lah ma udah pokoknya mama tenang aja sekarang aku punya rencana oke aku ke kamarnya ma adit kenapa sih Fel? manggil aku malem-malem katanya ada hal yang penting yaa namanya juga aku lagi butuh bantuan ya aku inget juga kamu karena apa? karena aku kangen kamu kenapa sih? gak suka ya? bete ya? ya ampun Marvel aku pikir tuh ada hal yang penting sampai aku tuh harus ganti baju segala aku pikir mau meeting ya atau apa? kayak kamu ngomongin apa sih? ya ampun segitunya banget sih emang gak mau ketemu sama aku emang gak mau nemenin aku yang lagi sedih eh kamu kok salah apaan makan apaan? aduh kok malah nanya kayak begituan sih katanya dia mau nanyiin soal pekerjaan pengen ngebahas soal kerjaan kita malah makan aku makan pagi pake apa? ya daripada bengong ya gak sih? ngomongin apa kek? ngomongin makan kek sarapan apaan tinggal jawab aja susah banget sih pake nasi lah emang pake apa lagi? hmm siang? nasi pake ayam ya kalo gitu kita buat aja nasi nesan ya gak sih? pasti malem juga nasi kan? dan satu Indonesia pasti makan nasi semua pasti laku tuh buat produk baru kita ya gak sih? nasi instan ya gak? uh kamu tuh yang ngegemesin ya orang dateng jauh-jauh cuman disuguin ide nasi instan nasi instan apaan tau? ya namanya ide instan emang kenapa sih basi ya? gak juga sih ya oke lah ya udah tes dong gimana sih? mumpung ada ide mau gak tes? iya 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 bener 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 oke oke kita buat nasi instan gak sih? mie instan ada ide instan tadi aku ide instan hmm pacaran instan gak ada yang cepet-cepet doang putus-putus shhh udah deh ya mulai gak nyambung deh kamu hubungan instan ya jadi kita buat nasi instan gak? jadi moga-moga satu indonesia suka menasih instan duh si marvel kemana sih? handphonenya gak bisa dihubungin jangan-jangan marvel lagi berduaan sama melatih aku harus dateng ke rumah marvel buat masin ini semua ya kamu seneng gak sih? ketemu sama aku malem ini? aduh mulai deh marvel nanya hal-hal yang gak penting ya gak pantas aku jawab iya kok gak penting sih nanya doang gak penting buat kamu mungkin tapi penting kan buat aku seneng gak sih? ya kalo aku gak seneng ngapain juga aku nemuin malem-malem jadi enak jadi mau dong kalo tiap malem kita ketemu kayak gini mamaku bisa ngamuk kali kalo tiap hari aku ketemuan sama kamu nah lagian punya mama galak banget sih mama kamu juga galak? iya ya sedih deh kenapa ya mama kita galak-galak pokoknya ntar kalo misalnya kita punya anak aku gak mau anak kita galak kayak neneknya anak kita? iya emang kenapa? kamu juga seneng kan dengernya mama kan punya anak yuk anak kita aja ntar kalo udah nikah kita kan punya anak amin iya aduh kalo keluarganya Marvel tau aku dateng malem-malem gini diomelin gak ya? mereka marah gak ya aku mama biar tenang harus gue kasih coklat karena kata orang coklat bisa membuat ketenangan karena mama pasti marah-marah gua belum jam segini biar tenang Bismillahirrahmanirrahmanirrahman Ngeronde, sob! Marvel? Ini jam berapa? Kok baru pulang? Sama siapa? Handphone kenapa gak bisa ditelepon? Keisha? Kamu tuh perempuan tau gak sih? Kok kamu masih ada di sini sih? Ini jam berapa? Gila kali ya? Ya ampun Keisha... Kamu... Aduh... Orang mau ngeliat kamu kayak gimana? Nganggep kamu kayak gimana? Coba kalau misalkan kamu lagi kayak... Coba kamu kayak misalnya kayak gini gimana? Ehm... Bukannya gitu, Marvel. Tadi kebetulan aku lewat. Karena aku telepon kamu gak bisa-bisa ya... Jadi mampir aja. Bohong. Kamu pasti bohong. Bohong kan? Keisha udah aku bilang berkali-kali ya. Aku tuh paling gak suka gak dipercaya ya. Capek tau gak sih aku ngadepin kayak gini? Caranya aku ngambek. Kamu mau tidur. Bobo. Kamu pulang sana. Aku ngantuk tau gak sih? Marvel kok aku diusir sih aku dan... Keisha siapa yang usir kamu? Ini jam berapa? Jam 12. Bentar lagi jam 1. Ayo. Mama aku mau ngomong apa? Image kamu gimana ntar di depan mama aku? Mendingan kamu pulang deh. Ya kan? Kamu mati-ati ya. Marvel! Kamu jangan tersenyum dulu Marvel. Aku gak akan biarin diri kamu masuk ke perusahaan. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau ragukan hal-hal. Nih. Aku buang coklat. Katanya coklat itu bisa bikin rileks. Bisa tenang. Nih. Kamu dari mana? Eh. Jadi jalan-jalan. Aduh mama kau sekarang galak banget sih sama aku. Aku heran deh. Kenapa sih? Mama udah gak sayang lagi sama aku ya? Padahal aku sayang banget sama mama. Kenapa sih ma? Kamu tuh. Bisa aja kalau ngerayu mama. Eh ma. Aku mau cerita-cerita nih. Mau curhat. Curhat apa? Kira-kira kamu salah keputus sama Keisha asik gak ya? Apa? Ma, 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 ma. Tenang dulu ma. Jangan marah dulu ah. Aku takut ngeliatnya. Mama gak ngertiin banget sih ma. Dia tuh kan cemburan banget. Terus dia ngatur-ngatur aku kayak gitu. Mama masa gak dukung aku? Marvel. Apa ini ada hubungannya dengan putusnya melatih sama Aditya? Jadi kamu ikut-ikutan putus? Ya. Jaka sembung makan kedondong lagi dong. Gak nyambung dong. Gimana sih? Ya melatih-melatih aku aku. Gimana sih ma? Jangan disama-samain dong. Ini kan masalah ketidaknyamanan seseorang aja. Marvel. Mama gak mau tahu alasan kamu apa. Pokoknya kamu gak boleh putus sama Keisha. Kami semua suka kok kamu berhubungan sama Keisha. Dan kalau kamu putus sama Keisha. Mama bisa marah. Mah, coklat mah. Biar rileks. Gak mau. Ya udah. Mel. Kamu dari mana, Matt? Dari pergi ke luar. Aku tahu kamu dari luar. Tapi dari mana? Gak usah sewat gitu, Kale. Emangnya ada untungnya ya buat kakak? Nanya-nanya gini tentang aku? Gak ada kan? Ya udah. Mel. Ingat ya. Aku ini kakak kamu. Jadi wajar kalau aku nanya tentang kamu. Kamu habis pergi sama Marvel. Itu bukan urusan kakak. Mati! Kenapa lagi sekalian? Malem-malem ganda pada tidur malem berantem. Mati tuh, Pak. Makin lama makin gak sopan sama. Bukannya kakak. Ya semakin hari semakin sibuk ikut campur urusan orang lain. Urusin aja tuh rumah tangannya kakak. Mati! Jangan kurang ajar sama kakak kamu. Mati kamu tuh gak sopan banget sih. Udah cukup. Aku gak mau ngebahas masalah ini lagi. Permisi. Anggi. Kamu kenapa sayang? Gimana kalau pertunangan Keizia sama Marvel kita percepat. Loh. Kok tiba-tiba kamu ngomong seperti itu? Dulu kamu yang minta supaya Marvel jangan tunangan dulu kan? Iya sih. Tapi kayaknya sekarang ini Keizia kan sering banget ke rumah kita mas. Kalau menurut aku sih. Lebih baik pertunangannya ditunda dulu. Karena Marvel belum berhasil dalam karirnya. Keliatannya juga Marvel belum pasti untuk berbuangan serius sama Keizia. Dia masih ingin bebas keliatannya. Tadinya aku juga berpikir begitu. Tapi akhir-akhir ini aku pikir kayaknya yang terbaik buat Marvel ada bertunangan dengan Keizia. Sudahlah sayang. Kamu gak usah terlalu mikirin masalah anak muda. Kalau Marvel sudah siap. Dia pasti bilang sendiri untuk minta tunangan. Marvel. Mama gak mau tau alasan kamu apa. Pokoknya kamu gak boleh putus sama Keizia. Mama kenapa jadi maksain gue sama Keizia ya? Kayaknya dulu gue suruh mikir-mikir deh. Apa gara-gara Keizia suka main kesini? Jadi gue gak boleh putus sama Keizia? Si Keizia ngomong apa sih? Sampai mama gue bisa kepatil begini? Bukannya gue yang kepatil malah nyokap gue yang kepatil. Dik. Udah dong. Masa kamu yang merasa sama Melati aku jadi yang dicuekin sih? Ya aku kesel aja, Rel. Melati tuh dulu orangnya nurut banget. Sekarang jadi ngelawan terus kayak gini. Emangnya ada apa lagi sih sama Melati? Tadi aku sama Aditya mergokin dia lagi jalan sama Marvel. Mereka tuh udah kayak orang pacaran. Ya tapi mereka gak pacaran kan? Emang kenapa sih kamu kok takut banget melati pacaran sama Marvel? Lagipula Marvel kan juga udah punya Keizia jadi gak mungkin. Rel. Melati sama Aditya aja bisa putus. Apalagi Marvel sama Keizia. Terus? Seandainya pun mereka pacaran kenapa? Masalah. Mama kenapa sih ngelatiin aku kayak gitu ma? Ma? Mama marah ya sama aku ya? Kamu kenapa Ngi? Gak apa-apa kok bu. Saya cuma agak pusing sedikit. Kalo gitu kamu istirahat aja ya. Nanti makanannya ibu yang bawa ke kamar. Gak usah bu. Saya gak apa-apa kok bener. Mau aku hantar ke dokter? Enggak mas gak usah. Apakah gara tentang curhat aku yang tadi malem ya? Emang kamu curhat apa sih sama mama kamu sampe mama kamu pusing begitu? Aku curhat tentang Keizia. Emangnya ada apa sama Keizia? Masih harus dibahas sih oma disini. Kan cuma mama yang tau. Amah aku. Ngerti kan? Yaudah ya aku berangkat dulu ya kerja ya. Oma jaga mama ya. Kalo mama capek. Kalo mama tolong urusin sedikit. Papa. Permisi. Mel. Mau back-back aja? Iya pak. Aku berangkat dulu ya. Loh. Sarapan kamu belum habis. Aku ada meeting pagi ini jadi aku harus buru-buru. Bukan pak. Si Melati makin lama makin kurang ajar deh mah kakaknya. Hah. Kalo kalian mau dihargain. Ya kalian juga hargain Melati dong. Kalian ini selalu aja ikut campur urusan dia. Dia tuh udah besar. Bisa nantiin dirinya sendiri. Aneh. Mel. Wah hebat banget lo ya. Gua salut sama lo. Lu ngomong apa sih? Pagi-pagi ngagetin aja bikin orang shock. Melati udah cerita. Soal ide nasi instan lo itu. Iya Fel. Kamu hebat. Hebat banget. Ya iyalah Marvel. Jadi kita semua harus fokus ya dengan idenya Marvel. Oh oke. Ya udah oke. Kamu jangan tersenyum dulu Marvel. Aku gak akan biarin rite kamu masuk ke perusahaan. Aku cuma mau ingetin kalian. Jangan pernah macem-macem dibelakangku. Terutama kamu lah tuh. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau ragukan hatiku. Iya kak. Dit. Aku baru aja denger. Kalau Marvel punya ide untuk membuat produk baru. Aku pasti menggagalkan proyek dia. Jadi kalau aku perlu bantuan kamu. Kamu harus bantu aku ya? Iya kak. Apapun yang kakak minta. Pasti akan aku lakuin. Itu semua karena aku menghormatin kakak. Bukan karena benci sama Marvel. Oke deh. Nanti aku hubungi kamu lagi. Iya kak. Akhirnya. Ada orang yang akan ngelampiasin dendam gua sama Marvel. Jadi gua gak perlu motorin tangan gua untuk balas dendam sama Marvel. Siang pak. Selamat siang. Ada apa pak? Nanti ada cara makan malam dengan investor dari luar negeri. Saya mau ngajak kamu ikut bersama. Iya pak. Aku pasti ikut. Tapi saya juga akan mengajak Melati dan Marvel. Karena saya ingin memperkenalkan kalian bertiga. Sebagai pemimpin royale di masa depan. Kenal ya. Hei. Kalian ini dari mana? Tadi ada orang kesini katanya disuruh Pak Surya buat manggil kalian berdua. Wah emangnya ada apaan? Kenapa ya? Apa khususannya ya? Ngomongin papa? Ya terserah kamu sih bagusnya gimana? Hmm. Orang nanya tanya lagi gimana sih? Karena gimana? Udah. Mending kalian berdua aja yang langsung kesana. Biar jelas. Kok mau? Ya udah yuk. Yuk. Belani gak? Apaan sih? Yuk. Kayaknya Pak Surya setuju deh. Kalau Mbak Melati jadi calon menantunya. Abisnya mereka cocok sih. Siapkan laporannya nanti di bawah-bawah saya. Aduh. Eh Marvel kayaknya bukan waktu yang tepat dia untuk kesana. Terus gimana ya? Ya udah nanti aja ya. Nanti kita balik lagi. Ya aku sih aku padamu lah. Hah? Neserah kamu deh. Yuk. Berapa kali harus aku bilang sama kamu Martha? Jauhi Melati. Dika kamu pencemburu ya? Dika maaf aku juga gak bisa suka sama kamu. Kamu laki-laki maaf ya. Eh. Lo tuh kalo ngomong kenapa gak dipikir dulu sih? Gue kan satu lokasi nih. Eh satu lokasi. Satu ruangan sama dia. Gak mungkin lah gue bisa jauh-jauh. Hah? Mikir kenapa sih pake otak sedikit kenapa kamu ngomong? Mel. Kalo kamu kayak gini terus. Aku akan pindahkan kamu ke divisi lain. Emang kakak pikir aku takut sama ancamannya kakak? Kalaupun aku dipindahin ke divisi lain. Aku bisa minta kok sama Pasturia kalo aku sama Marvel jangan dipisahin. Aku seneng banget deh dengernya deh. Kamu juga gak mau pisah ya sama aku ya? Uh. Ya ampun Marvel. Aku ngomong kayak begitu supaya tau diri aja dia. Jangan main ngancem-ngancem. Dia pikir aku anak TK apa? Ya tapi tetep kan kamu gak mau pisah kan sama aku kan? Iya kan? Kamu gak rela kan kalo kita beda divisi? Yang artinya ya kamu juga suka kan sama aku? Hmm? Kok diem sih? Gak omong aku banget? Munafik ya? Bilang dong terus terang aja lagi santai. Aku juga... Aku juga suka sama kamu kok. Marvel. Kamu lagi ngapain? Lagi ingin apa-apa nih sama melatih nih. Melatihnya mana? Oh. Pipis kali. Kok ilang ya? Gila. Kayak hantu. Hai omah. Aurel. Kamu dateng sama siapa sayang? Aku sendiri aja. Aku lagi bete banget nih omah. Loh. Kok bosen? Kenapa? Kamu ribut lagi sama Dika? Enggak. Jadi mamanya Dika tuh maksa banget buat aku biar punya anak. Omah tau sayang. Emang kamu gak mau punya anak? Aku juga sebenernya mau punya anak. Tapi kan gak harus sekarang juga. Kan nanti juga ada waktunya. Aku... Aku lagi kalau sekarang aku juga gak siap. Tante Angi mana omah? Kok gak kelihatan sih? Ada di dalam. Lagi istirahat. Ehm... Omah. Emang hubungannya Marvel sama Keisha udah gak baik ya? Kok kamu nanya begitu sih? Ya enggak. Soalnya di rumah tuh Melati lagi dimarahin terus sama Dika. Gara-garanya... Dika ngeliat Melati sama Marvel lagi diwawancara sama orang asuransi gitu. Dan... Disangkainnya mereka itu suami istri. Apa? Melati sekarang lagi jalan sama Marvel? Marvel! Marvel... Mama gak mau tau alasan kamu apa. Pokoknya kamu gak boleh putus sama Keisha. Kami semua suka kok kamu berhubungan sama Keisha. Dan kalau kamu putus sama Keisha... Omah bisa marah. Ini mama kayak serius deh kalau gue emang gak boleh putus sama Keisha. Gimana ya? Gue gak suka. Gue putusin terus suruh nyambung lagi. Putus nyambung-putus nyambung kayak lagunya Chelsea. Marvel! Kamu tau gak sih? Pak Surya itu ngajak kita nanti malem makan malem. Sambil ketemu investor. Kamu ikut kan? Ya aku ikut lah. Kalau kamu ikut. Kamu tenang aja. Kamu relax. Kita bareng-bareng ya. Tapi aku mau curhat sebentar ini sedikit aja boleh gak? Curhat apaan sih? Tentang Keisha lagi ya? Males. Emang kenapa sih kok Keisha? Emang gak mau ya? Gak mau, aku gak mau denger. Kenapa sih kamu gak mau dengerin? Kalau tentang Keisha? Karena dia itu pasti cemburu. Kalau kamu cerita tentang aku, Marvel. Keisha, kok kamu tiba-tiba ada begini sih? Dateng gak diundang, pulang gak diantar. Kenapa sih tiba-tiba suka kayak gini? Aku udah menter kejut tau gak sih tiba-tiba kamu ada disini udah tau jam kantor udah ada aja. Aku gak peduli. Aku cuma mau ingetin kalian. Jangan pernah macem-macem di belakang aku. Terutama kamu lah tuh. Eh kok mati, ada-ada aja. Apaan sih kok mau nunduin-nunduin aku? Karena kamu itu orangnya gak bisa dibilangin. Sadar dong, Marvel itu pacar aku. Seneng banget godain pacar orang. Eh perempuan, kalo ngomong tuh hati-hati ya. Aku tuh sama sekali gak pernah ngegodain pacar kamu tau. Atau kamu ngomong kayak begitu karena kamu takut ya. Marvel kegoda sama aku. Atau kamu ngomong kayak gini kamu takut kalo Marvel itu lebih milih aku daripada kamu. Iya. Melati kamu kurang ajar tau gak? Shhh, eh. Ini apaan sih? Aku kan belum nentuin siapa yang aku pilih. Aku pada berantem kayak gini. Kamu juga keisha. Sini ikut aku. Keluar sana. Marvel. Bilang aja kalo takut kegoda sama gue. Aku agak-agak curiga kayaknya mati sama Marvel saling suka deh. Kamu tuh kenapa sih? Hobi banget. Bikin rusuhan. Bikin ribut-ribut. Dulu soal di STM apa pramugari sih sebenernya? Hah? Ya abis aku suka bikin nyebelin tau gak? Bikin aku marah. Ini enak aja. Apanya yang aku bikin kesel coba? Aku selalu bijaksana, selalu wise. Apanya yang kesel coba? Kesia, kesia. Kesia, kesia. 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 Om Surya. Maaf om. Aduh pak. Aduh. Sakit-sakit pada badan aku pak. Aduh. Berapa kali om bilang sama kamu. Kalau ngomongin masalah pribadi. Jangan di kantor. Iya om. Maaf om. Marvel. Kamu siap-siap. Berangkat meeting sama aku. Iya pak. Iya Marvel. Berlebihan banget sih. Kamu yang berlebihan. Tapi aku cari dasi dimana ya. Masa ya? Yang lain pake dasi, pake dasi. Gue engga gitu. Aku tau. Kenapa setiap kali aku menunjukin kemampuan aku di depan papa? Papa selalu ngajak si Marvel. Halo sayang. Rel. Ntar aku pulang agak telat ya. Loh emang kamu mau kemana? Aku udah ajak meeting sama papa. Cuma sama papa aja? Enggak kok. Ada melatih sama Marvel juga. Yaudah ya. Aku udah mau jalan. Darah. Kenapa Aurel? Enggak apa-apa omah. Omah aku bingung deh. Kayaknya melatih sama Marvel selalu jadi ada kesempatan untuk berdua. Atau jangan-jangan. Mereka tuh jodoh kali ya. Aurel. Itu urusan mereka. Kamu gak boleh ikut campur ya. Tapi omah. Emang kalo sudah repan itu bisa nikah ya? Soalnya aku agak-agak curiga kayaknya melatih sama Marvel saling suka deh. Hehehe. Em... Jangan-jangan nanti Marvel sama Kisha putus juga lagi kayak melatih sama Aditya. Apa? Jadi Aditya sama Melati udah putus? Iya. Aku bingung deh. Kayaknya melatih sama Marvel selalu jadi ada kesempatan untuk berdua. Atau jangan-jangan. Mereka tuh jodoh kali ya. Gak, gak. Aku gak mau Marvel dihina-hina lagi sama Jeng Selva. Tapi gimana ya caranya supaya Marvel dan Kisha cepat tunangan. Karena itu satu-satunya jalan supaya Melati jauh dari Marvel. Ah, Dika. Melati. Marvel. Kenalkan. Ini para investor kita. Akhirnya kesempatan ini datang juga. Malam ini aku pasti mempermalukan Marvel di depan papa dan investor bule ini. Marvel kan gak bisa bahasa Inggris. Dia pasti akan malu karena kebodohannya sendiri. Ah, where are you guys come from? Melati nih kayak orang-orang gak bawa abis sebelas Indonesia nih. Aku mau ngomong apa coba kayak gini. Aku bingung gak serius deh. Aku mau ngomong apa aku. Kayak jadi orang bisu sendiri tau gak sih kayak gini. Gak apa-apa. Kamu harus tetep percaya diri aja. Pokoknya kamu harus tetep menjadi diri kamu sendiri. Dan aku yakin mereka semua pasti akan tetep respek sama kamu. Tidak. 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 Namun.. Tidak.